Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimat Girsang mendesak Sudirman Said segera mengirimkan bukti ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait rekaman pembicaraan yang mencatut nama Presiden. Jika dalam 14 hari setelah waktu penyerahan tidak dilengkapi, Junimat menganggap hal ini adalah bentuk pencemaran nama baik. Junimat Girsang meminta Menteri SDM Sudirman Said kooperatif untuk melengkapi bukti-bukti laporan terkait masalah Freeport. Sebelumnya Sudirman Said melaporkan Setia Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan saham kepada pihak PT Freeport. Batas waktu pengiriman bukti laporan selama 14 hari setelah tanggal lapor. Jika pada tanggal 16 November adalah tanggal lapor, maka batas waktu hingga tanggal 30 November. Jika pihak Sudirman Said melewati batas waktu yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dikategorikan perbuatan pencemaran nama baik dan akan dibawa ke jalur hukum. Kami hanya berharap segera mungkin bukti tersebut diserahkan kepada MKD. Yang kami khawatirkan, tiba waktunya 14 hari. Tidak ada bukti itu, kami terima. Maka ini akan menjadi bagian dari terbitnya nanti, masalah hukum baru. Kan begitu, bisa pitnah, bisa pencemaran nama baik. Jadi kita berharap tolong segera agar dari Kementerian SDM menyampaikan bukti konkret original tersebut kepada MKD.